Wow, ini pertarungan guys ya, antara Paganjar melawan Papra Pogol. Oh, oh. Oh, oh. But he's tasked with quite the challenge in the form of his competitor across the ring. This guy's been tormenting the WWE roster for weeks now. Oh, kick right to the back. Saw it coming. Oh, had that well scouted. The sound of this crowd is deafening, and he's asking for more. Oh, oh. Oh, kick. Oh, great height. Looked up, and boom. Boom. Oh, had to pukul dari belakang desa. A jawbreaker. Call the Dennis. Caught square by the Haymaker. Okay guys, ini tayangan bukan untuk ditiru guys ya. Jadi ini hanya sebatas tontonan hiburan ya. Dan untuk para pendukung dari Paganjar, Pak Prabowo ya, jangan sampai melakukan adegan yang seperti ini guys ya. Mari kita bersama-sama menyambut Pesta Demokrasi ini dengan riang gembira. Tantangan terbuka untuk para pendukung capres 01 dan 02. Saya tantang keberanian anda semua. Apakah anda, anda semua memang orang-orang yang pemberani, berjiwa pantang takut? Buktikan, jangan hanya koar-koar di media sosial. Saya tantang nyali anda nanti di tanggal 14 Februari. Kalau memang berani, coblos nomor tiga. Buktikan. Buktikan. Kalau memang anda itu berani. Tantangan. Ada yang berani nggak guys ya dengan tantangan dari pandul ini ya. Untuk pendukung-pendukung capres 01 dan 02. Jika anda berani di tanggal 14 Februari nanti ya, coblos nomor tiga. Alasan simpel saya pilih ganjar. Ganjar bukan bagian dari cebong. Ganjar bukan bagian dari kampret. Ganjar juga bukan bagian dari sodrun yang selama ini kita terbentur oleh kata-kata itu. Terbentur oleh ulah-ulah petinggi. Hal untuk kepentingan mereka masing-masing. Saya pilih ganjar karena ganjar bersih. 03 silah ketiga. Persatuan Indonesia. Sudah saatnya kita amalkan silah ketiga. Coblos nomor tiga. Tilpres 2024 ini kalau kata gue adalah pertarungan koruptor versus rakyat. Lingkaran para mafia pangan, mafia kesehatan, dan oligarki yang sepertinya ada di kubu Anis dan Prabowo. Itu bakalan berjuang mati-matian supaya ganjar dan Mahfud MD ini kalah. Karena posisinya mereka terancam kalau sampai ganjar menang tilpres. Mereka pasti nggak bakalan bisa negotek and give. Karena ada profesor hukum di belakangnya ganjar. Semua celah hukum suatu proyek strategis pemerintah pasti bakalan di cross-check ulang oleh Mahfud MD. Apakah ngerugi negara ataupun menguntungkan negara. Perjuangan memenangkan ganjar dan Mahfud MD ini emang nggak gampang. Ganjar Mahfud itu sosok yang menyeramkan bagi para pejabat kotor dan orang-orang cuas. Karena ganjar Mahfud itu didukung oleh rakyat. Ngeliat pilihan yang ada, sepertinya nggak ada pilihan lain. Kalau lu cinta Indonesia, ya kita sama-sama berjuang menangin ganjar Mahfud. Sip, sepakat apa yang disampaikan oleh abang ini guys ya. Kalau kita semua cinta Indonesia, mari bersama-sama menangkan ganjar Mahfud. Sekarang gue akan membandingkan calon-calon ibu negara nih. Yang pertama istrinya Pak Ganjar, ibu Siti Atiko. Doi ini merupakan lulusan UGM. Sama kayak Pak Ganjar. Setelah doi lulus sarjana di UGM, dia kuliah S2 kebijakan publik di Jepang. Ya bisa dibilang Siti Atiko ini emang kalangan akademisi. Dia ini anak Kiai. Dia ini merupakan cucu dari ulama sekaligus toko NU. Kiai Haji Hashim Abdul Karim dari Purbalingga tuh. Ya Bu Siti Atiko ini bukan kaleng-kaleng lah. Sebagai istri mantan gubernur Jateng, dia ini punya pengalaman organisasi yang cukup oke juga. Bu Atiko ini pernah menjadi ketua Dewan Penasehat Gabungan Organisasi Wanita Jateng. Ketua Dewan Penasehatnya adalah ibu Siti Atiko. Yang kedua nih, Ferry Farhati, istrinya Pak Anies. Tadi kan Bu Atiko kita bilang akademisi juga tuh. Nah kalau ini akademisi juga Bu Ferry. Bu Ferry ini akademisinya mentok. Dari pendidikan pertama nih ya, dia S1 Psikologi di UGM. Sama kayak Bu Atiko nih, ini temenan berarti. Lanjut S2 di Northern Illinois Institute di Amerika. Dia S2 di bidang Parenting Education. Keren juga tuh. Baru denger gue tuh. Ini kok pernah UGM ya. Ganjar UGM, Siti Atiko UGM, Anies UGM, Bu Ferry UGM juga. UI mana UI he? Apakah UI menunggu berogama menjadi capres? Ini Bu Ferry juga ya, sebagai istri mantan gubernur DKI, dia merupakan ketua PKK se-DKI. Ya Bu Ferry ini menurut gue ya, ibu negara yang paling proper sih. Harus gue akui. Gue bukan pendukung Pak Anies nih, lo tau kan? Gue pendukung semuanya. Kalo lu ganjar, gue ganjar. Lu Prabowo, gue Prabowo. Lu anies, gue anies. Gue mah, pokoknya over tunis aja. Unique fact-nya adalah tau gak lo? Ferry Farhati ini dia pake alat bantu pendengaran. Itu membuat gue makin respect sih. Yang ketiga ada Selfie Ananda. Iya, iya. Gue tau. Papa Rabowo gak ada istrinya, gue tau. Itu kan yang pengen lu ngomongin. Ayo lah ganti lah, ganti lah. Emang kenapa kalo orang gak punya istri? Ya boleh-boleh aja lah. Jadi sekarang kita bahas istri cawapresnya. Mbak Selfie Ananda. Dia merupakan ibu dari Janetes. Ya siapa tau Janetes bakalan jadi gubernur DKI kan. Bentar lagi kita gak tau kan. Atau mungkin bentar lagi bakal nyalon di Solo. Siapa tau. Ini Mbak Selfie ini kalo dia jadi Gibran menang nih. Dia bakal jadi rekor tuh. Istri wakil presiden termuda sepanjang masa Indonesia. Nah kalo Mbak Selfie ini merupakan sarjana akuntansi nih. Jadi kalo ngitung-ngitung duit, mungkin doi jago. Oke sekian tadi ya kalo gue disuruh pilih secara objektif. Menurut gue Bu Ferry adalah yang paling proper. Objektif ya, gue bukan mendukung Anies nih. Objektif, oke. Bingung presiden pilih siapa? Sini gue bikin tambah bingung. Kita mulai dari Pak Anies Baswedan. Ini cok, pas gue kemarin balik ke Jakarta kaget gue kira Singapur. Ngomongin Singapur, tapi tetep buat Ecopark tuh menang di Son of the Year dari Presiden's Design Award Singapur. Ngomongin kayak gitu gak boleh lupa satu hal. Ini cok, jis paling gede se-Indonesia dan football paling gede se-Asia. Lanjut nomor 2 Pak Prabowo Supianto. Indonesia militernya nomor 13 terkuat di dunia. No swans tiger sampe nangis. Ini juga menurut gue keren. Satgas yang dibentuk sama Pak Prabowo buat nyari titik air di daerah. Gak cuman itu, lu juga tau Maung kan? No tahun depan bakal ada pabrik mesin yang bikin Maung bakal jadi lebih murah. Lanjut yang terakhir Pak Ganjar Pranowo. Ini mantep menurut gue tuh kelemah oleh umah beli tanah dapet rumah. Terus ini juga seribu embum Ganjar biar gak kebanjiran sama gak keringan. Dan yang terakhirnya menurut gue mantep dan banyak gak disukain sama penguasa. Yaitu adalah buat pendidikan. Makin pintar orang makin kritis makin susah orang dibohongin. Jadi menurut lu gimana nih dari tiga cawapres ini siapa sih yang kira-kira kalibernya udah kaliber nasional? Prestasinya semua keren. Gue juga udah sebutin tiga ya masing-masing. Jangan bilang gua gak adil. Kayaknya menurut gue seru kalo misalnya kita bisa bandingin cawapres nih prestasi dan dosanya. Gimana menurut lu? Komen. Di atas meja memang Prabowo Gibran unggul. Di atas meja memang ini kan kuali. Hei Bung. Itu intelijen mana yang analisinya sengawur itu. Analisinya bener-bener jauh dari fakta. Gini ya. Dulu itu kekuatan besar itu terbagi dua kubu. Yang pertama kubunya pendukung Pak Jokowi. Kedua kubu pendukung Pak Prabowo. Ya kan. Terbagi dua kubu. Dan sekarang kalo memang Pak Jokowi bergabung dengan Pak Prabowo seharusnya itu. Sangat mudah sekali Pak Prabowo itu mendapatkan minimal 90%. Itu sangat mudah sekali. Tetapi faktanya apa pendukung Pak Jokowi dulu itu sekarang malah tegak lurus ke Pak Ganjar. Jadi bisa dikatakan pendukung Pak Jokowi sekarang anti mendukung Mas Gibran. Malah tegak lurus ke Pak Ganjar. Itu yang persenannya tinggi seperti itu. Dan faktanya lagi malah pendukung Pak Prabowo sekarang banyak yang menyeberang ke Pak Anies. Jadi begini. Pak Ganjar faktanya bisa mendapatkan dengan mudah 40%. Apalagi karena beliau ditambah kekuatan Pak Mahfud. Dan Pak Prabowo itu 40% itu sangat sulit. Karena banyak kekuatan Pak Prabowo itu yang sekarang mengalih mendukung Pak Anies. Itu fakta gitu loh. Jadi sekarang itu Pak Prabowo itu mendapatkan 30% itu sangat sulit. Karena pendukungnya dibagi dua. Sebagian besar sudah banyak yang beralih mendukung Pak Anies. Jadi enggak ada sih tanya pendukung Pak Prabowo itu sekarang mendukung Pak Ganjar enggak. Tapi mendukung Pak Anies iya. Tetapi faktanya lagi enggak mungkin orang-orang yang sebagian besar dulu mendukung Pak Jokowi sekarang mendukung Mas Gibran enggak mungkin. Sebagian besar tegak lurus ke Pak Ganjar. Oke karena kita itu bukan pendukung yang membabi buta. Bukan cinta buta. Kita itu objektif memilih. Kita tahu mana yang baik mana yang enggak. Jadi kalau ngomong sesuai fakta ya Bung ya. Masa orang pinter ngomong enggak sesuai fakta. Silahkan nanti kewenangan mereka yang atur. Kami siap main dengan cara apapun. Ini kalimat terbaik yang pernah saya dengar. Silahkan kalian atur. Kami siap main dengan cara apapun. Yang artinya. Sekalipun permainan kalian yang membuat. Sekalipun kalian akan melakukan dengan cara curang. Kami tidak akan takut dan tidak akan mundur. Itulah simbol perjuangan. Salut Pak. Cerene pendukung Jokowi kutu milik Gibran. Belum tentu mas. Kemien long pada milik Jokowi. Karena Jokowi itu sudah berpengalaman. Dua kali wali kota. Terus jadi gubernur. Baiknya jadi presiden. Sekarang. Bapak Gibran hanya berpengalaman dua tahun menjadi wali kota. Kemien. Bapak Jokowi itu mencalongkan diri menjadi presiden. Berarti paling tidak dia memegang kendali penuh. Mas Siki. Gibran hanya menjadi calon wakil presiden. Kendali penuh bukan pada Gibran. Singket dulu. Kemien Pak Jokowi diusung oleh PDI perjuangan. Siki. Gibran. Jadi hasilnya belum tentu sama. Oke. Titul mempengkoyak. Menang syukur. Oraya. Yang saya salut dari pendukung-pendukung Pak Jokowi ini. Mayoritas menggunakan rasionalitasnya dengan baik guys. Ya. Meskipun Mas Gibran merupakan putra sulung dari Pak Jokowi. Tidak lantas membuat pendukung dari Pak Jokowi ini. Mengalihkan dukungannya kepada Mas Gibran. Ya. Tetapi mereka tahu. Mereka bisa menilai bahwa. Ada sosok yang lebih cocok. Ya. Yang lebih pantas. Dan sudah memenuhi syarat, kriteria, kapasitas. Itu lebih layak. Untuk dipercayakan menjadi pemimpin. Daripada putra sulung dari Pak Jokowi ini. Yang pengalamannya. Mohon maaf ya. Masih sangat minim sekali. Baru menjabat sebagai wali kota Solo. Kurang lebih 2 tahun. Ya. Belum jadi gubernur. Belum jadi menteri guys. Ya. Hanya dengan mengandalkan. Ya seperti Pak Anies bilang. Ordal Orang Dalam. Karena di MK ada Paman. Dan di lembaga eksekutif. Di bagian eksekutif ada Pak Jokowi. Ya. Sehingga membuat Mas Gibran ini. Yang meskipun minim pengalaman. Punya kapasitas. Tetapi bisa jadi penguasa. Untuk Pak Ganjar. Belakangan ini. Bisa lihat. Anda makin hari. Makin blunder. Rasa kecewa Anda pada Pak Jokowi. Seakan-akan telah menutup cara pandang Anda. Sehingga tidak bisa menilai secara objektif. Anda memberikan nilai 5 pada penegakan hukum di negara ini. Menurut PT itu sangat lucu bos. Kenapa PT belum begitu? Ya karena jawab pres Anda. Yaitu Pak Mahfud. Menjabat sebagai Menkopol Hukam. Menteri yang mengkoordinator politik dan hukum di negara ini. Lalu apakah nilai 5 itu untuk Pak Mahfud? Bukan cuman Pak Mahfud. Tapi Menteri Hukum dan HAM saat ini. Yaitu Pak Yasona Lawli. Adalah Kadir PDP. Satu partai dengan Anda. Deptua Kejaksaan Agung saat ini. Juga adalah adik kandung dari Kadir PDP. Bahkan 3 Hakim MK yang kemarin ikut serta dalam memutuskan batas usia Jawa Pres. Juga diusung oleh DPR. Salah satu fraksi yang mengusungnya adalah PDP. Lalu nilai 5 itu untuk siapa? Untuk Pak Jokowi. Kalau untuk Pak Jokowi terus nama-nama yang barusan kita sebutkan itu kerjanya apa? Jangan karena kecewa pada Pak Jokowi lalu Anda menutup mata bos. Kalau Anda menutup mata baru memberikan PD lain apalagi nilainya 5. Menurut Beta itu sama saja dengan Anda mau bilang bahwa kerjanya Pak Mahfud tidak becus. Lalu apakah itu bentuk pemberitahuan pada kami masyarakat agar jangan pilih kalian karena kerjanya Pak Mahfud tidak becus? Kan lucu. Meskipun Pak Mahfud MD ini menjabat sebagai Menkopol Hukam guys ya. Tetapi bukan berarti beliau memiliki otorisasi yang sangat penuh ya. Untuk mencampuri segala aspek atau bidang yudikatif ya. Ada lingkungan atau wilayah-wilayah tertentu yang bukan menjadi urusan dari Menkopol Hukam ya. Menkopol Hukam tentu tidak bisa terlalu mencampuri yang terlalu dalam urusan internal dari alat-alat negara seperti TNI, kepolisian ya. Dan juga dia tidak bisa mengintervensi putusan-putusan dari Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi ya. Nah salah satu contohnya ketika kemarin Mahkamah Konstitusi ya yang akhirnya meloloskan meskipun menjadi calon wakil dari Pak Prabowo meskipun usianya belum cukup. Nah itu kan bidang-bidang yang tidak bisa diintervensi atau dijangkau oleh Menkopol Hukam. Nah yang dimaksud dengan Pak Ganjar memberikan skor lima ya untuk bidang-bidang atau hal-hal yang seperti ini. Yang bukan merupakan wilayah dari Menkopol Hukam ya. Dan semoga ini bisa dipahami oleh Bang Siwa guys. Siwa channel, sebelum kamu membuat satu narasi bermodalkan asumsi demi menggiring sebuah opini sesat, saya minta kamu belajar dulu soal apa itu makna trias politik. Agar jangan kamu ini salah paham apa itu yudikatif, apa itu eksekutif, apa itu legislatif, brother. Di mana kamu dengan memaksakan syahwat kebodohannya untuk menilai sebuah pernyataan Ganjar Pranowo seorang capres yang pasti jauh lebih baik dari kamu mengomentari soal penerapan penegakan hukum yang ada di tanah air kita ini. Saran saya hanya satu, sebelum berbicara belajarlah dengan baik dan benar. Agar kami ini tidak terhibur dengan sebuah asumsi-asumsi yang dapat mencederai sebuah keindahan demokrasi. Apalagi tentang makna konstitusi dan regulasi. Itu saja dari saya selebihnya baca jauh lebih baik, belajar jauh lebih indah daripada kita memperlihatkan bagaimana wawasan kita ini rendah. Salam Pancasila Halo kawan-kawan ku semua, selamat pagi. Jadi ada tiga program Pak Ganjar yang menurut saya luar biasa keren. Semakin saya jatuh cinta kepada pasangan Ganjar Mahfud. Yang pertama adalah program Satu Desa, Satu Puskesmas, Satu Nakes. Ini luar biasa program yang kemudian memberikan layanan kesehatan kepada masyarakat. Dan ini juga akan membuka ruang sebaru-sebaru saja kepada tenaga-tenaga sehatan di mana nanti bisa mengabdi di daerahnya masing-masing. Yang kedua yaitu program Satu Keluarga Miskin, Satu Sarjana. Ini keren banget di sektor pendidikan. Di mana selama ini kadang kelompok-kelompok yang secara ekonomi kurang mampu itu terkadang untuk kemudian anaknya melanjutkan ke denjang yang lebih tinggi, ke sarjana itu kadang mereka memutuskan untuk tidak dilanjutkan. Anaknya lebih diutamakan untuk bekerja. Karena faktor biaya, karena faktor segala macamnya. Mengakses biaya siswa saja mereka kadang masih bingung. Karena takut anaknya kurang pintar dari sisi prestasi misalnya kalah dengan teman-temannya untuk mengakses biaya siswa. Tapi dengan program Satu Sarjana Satu Keluarga Miskin, ini jelas mereka tidak perlu kemudian memiliki prestasi yang sangat-sangat bagus. Yang penting satu keluarga itu harus kemudian menjadi sarjana. Apalagi kemudian nanti menjadi sarjana vokasi misalnya dengan skill yang luar biasa. Sehingga nanti ketika anak ini lulus akan bisa kemudian merubah ekonomi keluarganya. Program yang luar biasa. Program yang ketiga yaitu internet gratis untuk seluruh anak sekolah di seluruh Indonesia. Ini lebih bagus dan lebih keren daripada kemudian program makan gratis. Internet gratis internet hari ini adalah kebutuhan masyarakat. Anak-anak muda sekarang sangat membutuhkan internet. Anak sekolah khususnya. Apalagi kemudian ada beberapa daerah yang kemudian belum mendapatkan akses internet dengan baik. Sehingga dengan program internet gratis seperti ini, anak-anak muda bisa berkreasi, bisa mengakses media sosial misalnya, bisa berwirausaha melalui internet. Tiga program unggulan ini luar biasa. Satu, satu desa, satu puskesma, satu nakas. Dua, satu keluarga miskin, satu saryana. Yang ketiga internet gratis untuk anak-anak muda. Keren luar biasa Pak Ganjar. Jadi tidak salah hari ini kalau Anda bersama saya menjadi bagian dari yang mendukung Ganjar Mahfud. 2024, 14 Februari, top 12 yang paling kanan. Pastikan kita menyelamatkan demokrasi. Terima kasih. Kalau kita bicara masalah penanggulangan kemiskinan, pendidikan adalah kunci utama. Dan Ganjar Mahfud berkomitmen bahwa minimal dalam satu keluarga miskin ada satu saja. Karena disitulah nanti si anak ini bisa menjadi inspirasi keluarga, bisa memperbaiki masa depan keluarga. karena saya beliau Ibu Atikoh, harus Ibu Atikoh yang menjadi Ibu Negara tahun 2024. Semangat semuanya. Menang, menang, menang. Saya akan sampaikan kepada seluruh masyarakat khususnya ibu-ibu Kenapa harus ibu-ibu Karena tidak adalah selagi ibu-ibu Ganjar Mahfud Benar Ada ganjar tidak? Ada Mahfud tidak? Ganjar Siji Ganjar Ganjar Siji Ganjar Orang baik Ganjar Ganjar Siji Ganjar Siji Satu juga isinya apa yang disampaikan oleh ibu Siti Atiko ini ya Salah satu cara memberantas kemiskinan ya terutama dari keluarga miskin adalah Salah satu paling tidak ya dari anak-anak keluarga miskin ini Dalam satu keluarga harus ada yang sarjana ya minimal ya Ya kalau maksimal ya semua anak-anaknya sarjana ya Paling tidak minimal harus ada yang satu sarjana Agar bisa menjadi inspirasi untuk membangkitkan senangat atau membangkitkan taraf kehidupan bagi keluarga miskin ini Salam Indonesia Salam orang-orang jerdas Ketemu lagi dengan saya Albert Timoti Saya hari ini ada di poskonnya Presiden Ganjar 2024 dari pusat Dan saya mau bilang begini Hari ini malam ini Saya mau mengajak khususnya buat sahabat-sahabat saya yang tinggal di Jawa Tengah Yang militan buat Pak Ganjar dan Pak Mamut MD Tunggu kami minggu depan atau minggu ini Kami akan berangkat Turun ke bawah Untuk mengunjungi teman-teman yang ada di Jawa Tengah dan di Jogja Nih Ingat wajah beliau Beliau yang akan turun Jadi jangan pernah Kita berpikir begini Oh iya Gue mau dapet kaosnya doang Oh gue cuma mau dapet sesuatu doang Jangan Tapi bagaimana ketika kita Benar-benar berjuang buat Pak Ganjar dan Pak Mamut MD Berjuanglah dengan militan Berjuanglah dengan hati Karena kita harus memenangkan orang benar Dan saya mau kasih tau Jangan pernah lupa untuk kita juga berdoa Karena pertarungan ini Pertarungan yang agak pak Pertarungan yang sangat-sangat Dilakukan dengan oligarki Kekuatan, kekuasaan Dan saya mau bilang hari ini Buat sahabat-sahabat saya yang ada di Jawa Tengah Dan di Yogyakarta Tunggu kami Dan kalau kalian mau Kami akan datang Dan kalau juga ingin Jangan lupa DM saya DM ya bro Yes DM saya Kasih nomor teleponnya Saya akan undang kalian Di dalam grup WA grupnya Reskland Dan kami siap mendukung Pak Ganjar dan Profesor Mamut MD Untuk satu putaran Dan diketak kita solid untuk Angga tiga Kita harus lawan Yang namanya Kejalima Kita harus lawan Yang namanya Kecurangan Kita harus lawan Yang namanya Kebohongan Dan kita percaya Indonesia ke depan Penuju Indonesia yang emas Indonesia yang luar biasa Salam hormat Salam Indonesia Salam orang-orang keren Merdeka 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 Tidak terasa sebentar lagi Kita akan memasuki Tahun baru guys Ya Dan setelah tahun baru Ya Tidak lama lagi di bulan Februari Kita akan memilih Ya Presiden dan juga wakil presiden Ya Dan sekarang guys Ya mari kita sama-sama Semakin kuat Ya Semakin bersatu padu Untuk memilih pemimpin Yang sudah jelas Track recordnya Pengalamannya Kapasitasnya Ya Sudah pernah menjabat Dari level Terbawah Ya Kemudian dia Bergelut dengan pengalamannya Dan sekarang Sudah saatnya Ya Dengan kematangan yang ada Kita percayakan figure tersebut Untuk menjadi presiden dan wakil presiden Dari ketiga pasangan yang ada Ya Menurut saya Yang paling terbaik adalah Pak Ganjar dan Pak Mahfud Ya Pak Ganjar Orangnya sangat cerdas dan energi Ditopang dengan Pak Mahfud Gai pendekar hukum Ya Dan Kalian pasti sudah Mengenal track record Dari Pak Mahfud MD ini Ya Tentu Partai PDIP Dan partai pengusung Dari Pak Ganjar dan Pak Mahfud ini Tidak salah memilih pemimpin Bagi kita semua guys Ya Tinggal bagaimana Kita satu suara Satukan kekumpakan Untuk memenangkan Ganjar Mahfud Oke teman-teman Terima kasih sudah menyaksikan video ini Salam tiga jari Sampai jumpa lagi